What's up school fans, welcome back to Time Out Apa kabar semuanya, oh my god Gila, malah ini Time Out sempat libur selama satu bulan But we are back though guys Semoga hari ini masih banyak ya muridnya yang masuk ke kelas Time Out Dan untuk kelas pertama sih kita masih santai aja guys Gak terlalu banyak topiknya Dan Pak Dosen pun juga mungkin sedikit rusty juga hari ini Eh pastinya kita harus membahas sih tentang drama yang makin memanas ini di Sixers Tiba-tiba lagi di China James Harden bisa bilang kalau Daryl Morey itu ada seorang liar Oh my god Jujur sekali nih si Bang Harden Dan berikutnya ada beritanya sedikit mengecewakan Yaitu Trisep Porzingis kabarnya batal datang ke Jakarta untuk tanding di FIBA World Cup 2023 This is a big loss sih untuk kita sebagai fans basket Indonesia Dan terakhir, our boy Derek Michael DMX is back with GCU for the first time Dia tadi tanding di Bahamas Dan kita akan bahas sedikit lah Gue dapat statsnya sedikit Jadi gue ingin share dengan kalian semua Jadi itu adalah beberapa topik menarik yang kita akan bahas di kelas Time Out hari ini Dan guys, sebelum kita mulai kelas hari ini Gue mau ingetin aja nih guys Kalian wajib sih Untuk nonton interview gue bersama Korubi Dan juga Bro Aryo di 30 Days of Lunch Di sana sebenernya memberikan sedikit insight gue Tentang pengalaman gue saat meliput NBA Jadi harus sih sangat menarik ya Jadi pastikan don't miss out Time Out gang, please ramaikan di 30 Days of Lunch Kasih komen, kasih likes Gue tunggu semua Gue pengen bahasnya sih komentar-komentar kalian nanti di sana And Time Out gang, once again thank you so much though guys For always supporting this channel I miss you guys Gila, udah lama banget gak bikin Time Out ini Udah take ke 47 Kayak take-nya hari ini Kacau banget sih Tapi pastikan kalian nonton Time Out hari ini secara full guys Itu sangat membantu sekali untuk channel ini Dan pastikan juga tekan tombol like guys Tekan tombol like-nya dulu Udah? 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 Oke, dan juga nanti ditunggu komentarnya di akhir video Kalau gitu guys, thank you so much guys for joining me And now, let's start our class Kita akan mulai dengan memberi selamat kepada Tim Nasional Putri kita Yang lolos ke semifinal untuk FIBA Asia Division B Tim Nasional Putri kita stays undefeated man Shout out man Untuk semuanya Tim Nasional Putri kita Gila gokil sih Tidak terkalahkan Kemarin mereka terakhir mengalahkan Iran Dengan skor 65-56 Kuncinya tuh di kuartal keempat Kalau gue liat kemarin ini ya Dimana mereka berhasil nahan Iran Kalau gak salah tuh skorless selama 5 menit Dan saat Iran skorless Mereka on fire Apalagi Kim Pierre-Louis sih Gila, dia kemarin itu cetak 8 poin Di satu stretch Untuk membantu 15-0 run Yang berhasil membantu Tim Nasional Putri kita Memenangkan pertandingan kemarin Ini Kim gila sih Kim 26 poin 15 rebound 5 asis Dan sekarang ini Tim Nasional Putri kita Istirahat selama 2 hari Mereka akan bermain nanti di semifinal Tanggal 18 Agustus Mereka masih menunggu sih Pemenang antara Tuan Rumah Thailand Dan juga Malaysia Harusnya bisa lah ya Ke final lah Gue yakin lah Mereka masih bisa masuk ke final nantinya Jadi Good luck Untuk Tim Nasional Putri kita tunggu nanti kabar baiknya Dan berikutnya Kita akan pindah ke James Jordan Is on a mission Guys Daryl Morey is a liar Gila banget sih Dia sampe ulang 2 kali loh Kalo kalian udah nonton videonya di social media Sempet viral kemarin nih Dia ngomong itu 2 kali Biar orang tuh bener-bener jelas Dengar apa yang dia ngomongin saat itu Padahal gue kira James Jordan di channel Lagi happy tuh Lagi habis dance lagu TikTok kemarin nih Ting 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 tang tang itu lagunya Tapi Ternyata Man James Jordan is not happy at all Pahal beberapa hari yang lalu Sixers baru aja Mencoba untuk mematikan rumor Tentang tradenya James Jordan Mereka bilang Kalo James Jordan Itu akan hadir Di training campnya Sixers Tapi abis itu langsung dibom guys Langsung dibom sama James Jordan dari China Jordan kayaknya memang udah Gak betah disana Dan pengen banget di trade Dia keliatannya juga pengen bikin Si Sixers itu Bener-bener Uncomfortable banget Sebelum training camp mulai Agar bisa di trade sebelum training camp Tapi kalo gue baca-baca juga Ini trade-nya gak mudah guys Karena Beberapa tim gak mau Kasih aset mudanya mereka Ada beberapa tim juga kayak Takut sama James Jordan Kan kita tau track recordnya Dia of course Dia main di Houston Rockets selama Tapi setelah dia pindah dari Houston Rockets Lo bisa liat Dia di Brooklyn cuma sebentar Lalu juga di Philly Cuma sebentar Jadi takutnya Kalo Beberapa tim ini Yang pengen James Jordan itu Kayak Clippers gue Misalkan Clippers gue gitu Pengen kasih pemain yang bagus Ya mungkin bagus untuk jangka panjang Terus tiba-tiba Hardennya cuma 2 musim kan Amsyong juga guys Jadi Ada beberapa tim Yang bener-bener takut sih Untuk nge-trade For James Harden Ya main pahal tadi Gue kira ada Nick Nurse Masuk ke Philly Gue kira dia akan mencoba sih Untuk bisa suka Dan juga mencoba Bermain bareng lagi Dengan Joel Embiid Tapi ternyata Harden Bener-bener Pengen keluar dari sana Dan Harden sekarang Udah umurnya 33 tahun Menurut gue Menurut gue Udah sedikit di klan Udah sedikit di klan Permainannya Walaupun tahun lalu Memang average-nya Masih double-double 21 point per game 10,7 assist per game Tapi dia hanya main 58 game aja Last season Philly sih Mungkin ini salah satu Franchise Yang paling problematic Dan juga paling banyak masalah Lo bisa lihat track recordnya Dari Bleacher Report Itu kenapa mungkin Gue rasa Joel Embiid Gue gak tau sih Berapa lama lagi Semoga Joel Embiid Stay Karena kemarinnya Kita tau di twitternya Dia take out The process They take out si Philadelphia juga Sebagai lokasinya So We don't know Kita harus lihat Nanti drama si Philadelphia 76ers ini Akan seperti apa Gue sih Ngeliat deh Kenapa si James Harden Bisa ngomong Dia dibohongi Mungkin Dia tuh ngerasa kayak Kan gue minta trade Kenapa lo bisa bilang Keluarin statement Bahwa Udah ended All the trade talks Dan juga dia akan datang Ke training camp Itu mungkin merasa Gue rasa itu Adalah sumber problemnya Kenapa dia ngerasa Dia dibohongin Sama Philly Mungkin Philly janjin dia Oke kita akan coba Cariin lo packet Untuk di trade Tapi tiba-tiba Malah mereka ngeluarin statement Kalau Mereka pengen si James Harden Balik ke training camp Itu doang sih Bisa gue pikirin sih Karena Gue kira dari dulu kan Sebenarnya Daryl Morel Sama si James Harden Kayaknya emang Soipan banget ya Kayaknya Sampai dia ngikut ke Philly gitu Jadi Penasaran sih Tapi kita sebagai NBA fans Kita juga masih menungguin banget ya Harden mau pindah kemana And of course Dame Dollar Damon Lerner Kita juga masih Gila Damon Lernernya udah Lama banget Tidak-tidak Gak ada rumurnya sama sekali Waktu itu Kayaknya udah hampir pasti Miami Ataupun mungkin juga Awal Agustus Akan di trade Tapi ternyata Sampai sekarang pun Masih belum ada update sama sekali Sampai dua pemain ini Nanti kalau memang mereka pindah Ini bener-bener bisa banget Untuk merubah peta kekuatannya Di NBA So Udah lama banget sih Emang gak ada berita NBA Yang breaking news banget Itu jadi kenapa Gue pun juga jarang banget Bikin timeout sih Karena timeout itu Biasanya depends on Seberapa besarnya Berita itu sih Untuk bisa Tau tuh viewsnya akan tinggi Atau enggak sih Jadi Itu kenapa gue Sempat libur sebulan dulu Untuk bikin timeoutnya Dan Hari ini kita akan pindah ke Berita pertama dari FIBA World Cup 2023 Gila ya World Cup udah tinggal Sembilan hari lagi loh guys Gak berasa sih Gue jujur Belum terlalu ngikutin banget sih Untuk pertanyaan persahabatan Ataupun exhibition game sekarang ini Atau boleh bilang juga Game pemanasannya Tim-tim Yang akan bertanding di FIBA World Cup nantinya Kecuali gue cuma liat Si Dennis Truder Ngetroll si Dylan Brooks Dua kali Kemarin Duh gila Kasian bener si Dylan Brooks Belum datang ke Indonesia Tapi of course Hari kita semua pagi Bangun Mendapatkan berita yang gak enak Bahwa Christophe Porzingis Harus absen Dan batal Datang ke Jakarta Untuk tanding bersama Latvia Asem banget sih Padahal gue pengen banget Ngeliat Porzingis Man Porzingis Unicorn Man Ini kalau ngeliat dia Tanding di Indonesia Arena Apanya kalau dia bisa ngedang Di depan Gobert Oh my god Dan juga Banyak banget orang yang sudah Berharap Untuk bisa ngeliat Christophe Porzingis Langsung Karena kita tau Christophe Porzingis Last season bersama Washington Wizards Man He played really well Dan emang boleh dibilang Salah satu Bintangnya sangat menarik sih Sebenarnya untuk datang ke Jakarta But Asem banget Kita gagal Sekarang ini untuk ngeliat Christophe Porzingis Katanya ini adalah Merupakan joint decision Antara medical staff Dan juga coaching staffnya Timnas Latvia Lalu juga Celtics Katanya Celtics juga ikut Ikut campur Dengan decision ini Memang katanya ada cedera Di kakinya sekarang ini Si Porzingis Yaitu Plantar fasciitis Emang plantar fasciitis Ini tuh Sebenarnya cedera yang lingering Maksih Nyangkut terus Susah banget Untuk disembuhin Dan ini sangat bahaya Banget sih Kalau memang dipaksain Untuk main terus Karena of course Celtics pasti concern Banget lah Tentang hal ini Mereka Tau juga Dan juga sadar Dengan injury history Christophe Porzingis Mereka juga takut Kali investasi Bodong nanti Bersama Christophe Porzingis Karena Mereka udah buang Salah satu pemain Yang merupakan Heart and soul Timnya mereka Yaitu Marcus Smart Pemain itu Menandakan Franchise Celtics Banget Jadi kalau Mereka udah Trade si Marcus Smart Tiba-tiba si Porzingis Out for 3 months Out for 6 months Ya rugi banget kan Si Celtics nya Tapi Celtics nya Emang perlu banget sih KP To be healthy Kalau mereka emang Ada kesempatan Kalau mereka emang Mau ada kesempatan Untuk bisa menjadi Juara NBA next season Apalagi temen gue Sekarang Jalen Brown Baru dapet Superbacks kontrak Dari Celtics 304 juta US dollar Untuk 5 tahun Nanti gantian Jalen Brown JB Gantian Ntar lo traktir gue lah Gregus Di Lava Vela Kalau gak gantin duit gue Apa perlu reimpers dulu nih Yang dulu nih Tapi Yeah man Back to KP Center Society Like I said Tricky banget Jadi Celtics ini Harus pinter-pinter sih Untuk bisa manage Kesehatannya KP Agar dia tahun depan Bisa main Banyak games Untuk Celtics But like I said This is a big loss Untuk kita Fans Basket Indonesia Apalagi yang udah beli Tiketnya Latvia Oh my god Yang udah beli tiketnya Harganya 2 juta Apalagi Pengen liat KP Dari deket Itu sih Bener sedih banget Karena Sekarang kita kebagiannya Nontonnya Davies Bertans Gak sama Ngomongin Davies Bertans Gue harus minum kopi gue dulu sih Biar gak ngantuk Davies Bertans Davies Bertans Fansnya itu yang main Sekarang ini main Main di Dallas Mas ya Kelly Kops Radity Yo boy Davies Bertans is coming Mungkin nanti Davies Bertans Nongkolnya di TCC kali Gue yakin sih Beberapa pemain Dari Tim Nanti di Vibawa Mungkin beberapa Mungkin yang ke TCC Atau ke Panca Tapi kayaknya TCC Lebih hot sih Sekarang ini Tapi sekarang ini Kita juga masih menunggu Nasib kita Apakah akan menonton Jamal Murray Atau gak di Vibawa World Cup Jamal Murray Terakhir statusnya adalah Doubtful Untuk bermain di Vibawa World Cup Kita tahu dia memang Sedang recovery juga Dari ada cedera mungkin Dan juga serta Dia kan Main long season Abis juara juga Dengan Denver Nagas This is a great time For him juga Untuk rest his body Untuk bisa Come back lagi next season Dengan sehat Dan juga mencoba Untuk back to back Semoga juga gak Gara-gara Kualitas cuaca di Jakarta Sekarang ini Bikin Dio Imales Mungkin baca berita Di CNN Kualitas cuaca Terburuk di dunia Adalah Jakarta Indonesia Langsung Jamal Murray Bilang Waduh 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 Malas banget Tapi Semoga aja Ada keajaiban Nanti Bang Jamal Tetap datang ke Jakarta Tapi gue gak terlalu banyak Berharap sih Jujur aja gak terlalu banyak Berharap sih Karena gue liat juga Corey Joseph Dan juga O'Shea Brissett Itu juga ada KTN Gak bakal main Di World Cup untuk Kanada I guess kita Memang rezekinya Nontonnya Shay Gilgis Alexander RJ Barrett Michael Alexander Walker Lalu juga Lou Dort Dan of course Our idol Idola kita semua Mas Dylan Brooks Kita panggil dia Mas aja Mas Dylan Brooks Mas Dylan Brooks Siapa tau Sering nongkrong Di Sensi Pas dateng kesini Tapi Kayaknya Kanada Sebentar lagi Mungkin udah bisa Nampai Jakarta Feeling gue Kanada tanggal 20 Tanggal 21 Udah ada di Jakarta Karena gue liat Game terakhir itu Tanggal 18 Agustus Nanti untuk Exhibition game Mereka Ada yang mau nungguin Ada di airport Tanggal 20 Tanggal 21 Siapa tau bisa ketemu Siapa tau bisa ketemu Dengan pemain-pemain Kanada lain Bisa foto Bisa tata tangan Aduh gue belum siapin Apa-apa nih Untuk tata tangan Atau foto nih Gue bingung sih Mau ngejarnya Dimana sih nanti sih Mungkin kalau bisa Masuk ke hotelnya Siapa tau Bisa masuk Nunggu di hotelnya Pengen juga sih Nanti sih ya Tapi Hypennya Viva Walk Up Ini kayaknya Gak terlalu tiga Menurut gue Apalagi kita tau Superstar kayak Yonis gak akan main Yonis udah bikin Statement juga Di Instagram Dan Twitternya dia Dan Nikola Jokic Malah masih Ngurusin balapan kudanya Sekarang bersama Aaron Goran Kayaknya mereka baru juara Gitu jadi Banyak sekali Superstar yang akan Absent Jadi Kita gak tau nih Akan seberapa seru Dan juga seberapa Happy Viva Walk Gue penasaran sih Tapi of course Gue masih excited banget Untuk liat tim USA Gue masih excited banget Untuk liat Austin Riff Anthony Edwards nantinya Gue rencananya Semifinal sih Akan ke Manila sih Dan juga final Jadi Ya hopefully Akan lancar-lancar Semuanya Dan of course Sebelum gue lupa Gue juga sedih banget Karena Rungi Rubio men Pemain yang gue pengen Nonton banget di Jakarta Yang juga pengen Balik ketemu Akhirnya juga Batal datang ke Jakarta Karena Dia ingin Memperbaiki Kondisi mental healthnya Dia Semoga akan Get better juga Untuk Rungi Rubio Tapi semoga aja sih Walaupun banyak bintang Yang absen Semoga Animo penonton di Indonesia Masih tinggi Setau gue Pertandingan antara France Malang Kanada Itu udah sold out Dan itu I think Gonna be the best game Guys Gonna be the best game Semoga gak chaos Semoga gak akan Susah Keluar Masuk Stadionnya Itu aja Gue harapkan Agar juga teratur Duduknya Everything So itu adalah doa gue Agar pemain-pemain NBA Juga nyaman Pas tanding nantinya Di Indonesia Arena Jadi bagian Sudah mendapatkan tiket Kanada Dan yang melawan Perancis Kalian Sangat beruntung Sekali Gue rasa tim Kanada sih Mungkin nongkrongnya juga Di H Club Mungkin ada yang ke H Club Karena H Club Probably now Is the best club In Jakarta So I won't be surprised Kalau lo akan Lihat beberapa Pemain NBA Ataupun juga Beberapa pemain basket Nantinya Akan nongkrong Di sana sih Oke sekarang Kita akan pindah Ke our boy Derek Michael Grand Canyon University Hari ini ngebantai Raw talent elite Di Bahamas Dengan skor 93-58 Di Bahamas Beast Tournament Ini turnamen juga Resesi Gak ada box skor Gue cari tadi Lalu juga Gak ada live stream Jadi kita gak bisa Lihat Derek Main Dia cuma ada Audio stream doang Jadi lo kayak dengerin Radio gitu Jadi anak-anak tadi Di Discord Itu pada bagi linknya Untuk dengerin radionya Cuma emang Gak ada kamera Untuk merekamnya Sini juga gue tadi Lihat halnya sih Dari YouTube channelnya GCU Dan katanya juga tuh Lapangannya tuh Panas banget Gak ada AC Kamboja All over again Now Kalo gak ada AC Kalo gak ada AC Di dalam stadion Cuma ingetnya Kamboja dong Waktu itu tuh Tapi Ya of course Itu semua Tapi happy banget Untuk lihat Derek Michael Bisa dapet menit Dengan GCU Melewati rehab Yang cukup berat Untuk collab launchnya Dia Dari dia kurus Sekarang badannya udah berisi Udah berotot lagi So we are excited Bang sih Untuk Derek Michael Dan di game kali ini Derek berhasil mendapatkan 13 menit Dari Coach Bryce Drew Dan dia juga Produktif sih menurut gue 13 menit tuh Dia manfaatkan Untuk mendapatkan 8 rebound Tapi kalo liat dari halnya pun Dia ada N1 layup Lalu juga ada Assist satu Tadi ke temen baiknya Yaitu Asya 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 Waduh Susah ngomongnya Asya Udah lama banget Gue kayak gak ngomong Nama itu Asya Shaw Jadi dia 3 poin Si Asya Shaw nya Tapi emang gue gak bisa Lihat total poinnya Derek berapa Karena emang gak ada Box score nya Tapi kalo di game tadi Yang paling disayangkan Derek itu fall out Dia main 13 menit Fall out Kayaknya dia terlalu Excited juga kali Karena gue Gak kebayang sih Sebelum game itu Pasti dia merinding Pasti dia ada sedihnya Ada senengnya juga Karena Man And after what he went through With the collapsed lungs Dan sekarang dia bisa Main lagi Untuk GCU I'm very very sure Itu banyak banget Yang dia Oh my god Yang emotion nya He's probably like Feeling a lot of emotions Bukan tadi menurut gue Sebelum pertandingan Gue yakin Dia akan adjust Nanti ke depannya Karena memang speed Pertandingannya Kalo dia menekan Berbeda banget Pasti lebih cepet Kalo disana Nanti dia pasti akan Improve Dia akan nonton video Dia akan minta Advice dari pelatihnya Dan juga pasti Dia akan menyesuaikan Diri lagi Untuk bisa bertandun Dan juga compete Melawan pemain-pemain NCAA Divisi 1 Di Amerika Gue berharap sih Derrick bisa compete Untuk minutes Di regular season nanti Karena memang saingannya Makin banyak Ada beberapa pemain Yang baru aja Transfer Dan ini transfer Jago-jago sih Yang transfer tahun ini Ke GCU Emang jago-jago sih Ada si Sidney Curry Lalu ada yang namanya Lockwood Itu dua mungkin adalah Kompetisi untuk Derrick Memperebutkan menit Nantinya di posisi Power forward Ataupun juga di small forward Tapi Of course Aku sedemukan Lihat Derrick Tingginya nambah guys Sekarang ini Kalau gue liat Di website-nya GCU Dia listednya adalah 6'10 Semoga aja sih Dia bisa nambah Satu inci lagi aja Kalau dia bisa nambah Satu inci lagi Itu 6'11 Terus dia bisa main Posisi 3 atau 4 Wuh That's gonna be so nice Itu kalau dinaikin ke NBA G League Kalau dikasih ke NBA G League Tim itu bagus Kreatifnya 6'11 Mainnya posisi 3 Atau posisi 4 That'll be awesome Tapi Of course kita gak usah mikir Terlalu jauh dulu That's too far Kita cuma excited aja Untuk Derrick bisa balik lagi Dan juga membela GCU Kita pasti doain Biar Derrick bisa stay healthy Stay healthy sih Itu yang paling penting Dia bisa main The whole season Bersama GCU I think that's gonna be The most important thing Critical thing juga Untuk dia agar dia bisa Agar game-nya dia juga bisa Develop This season Hari ini dia akan Tanding lagi Melawan Lukaiens Basketball Gue rasa ini timnya juga Kayaknya mungkin Masih di bawah GCU I think Derrick will get more minutes Juga Hari ini Tapi Gue Gak sabar nungguin NCAA season Kita pasti akan Ngikutin GCU Tahun ini Gue masih berharap juga Nanti bulan Desember Gue bisa ke Grand Canyon Untuk nonton home game mereka Kita tau semua lah Orang daripada bilang Bahwa atmosfernya Itu Gila banget sih Kalau lagi home game-nya GCU Jadi gue Pengen sekali Dalam seumur hidup gue Merasakan sih Vibesnya Dan juga Atmosfernya Di dalam Grand Canyon Stadium itu Semoga aja bisa sih Tapi semua itu kan Kita tergantung ya Derrick dapet menitnya berapa Kalau emang Derrick dapet Sekitar 15-20 menit I think I would love To stop by Bikin vlog disana Semoga Derrick bisa membantu Gue rencananya Emang kalau disana Mungkin 20 Desember Kalau gue liat dari jadwalnya Semoga bisa dijadwalin 20 Desember Nanti ke Phoenix sekali Untuk bisa bikin vlog disana But Good luck though Kepada DMX Kita of course Akan sering banget di timeout ini Siapkan aja Siap-siap aja Karena kita akan pasti Sering banget ngomongin Tentang Derrick Michael season ini Obviously kita support banget Kita udah ngikutin dia Dari jaman Dia bermain untuk GMC Shark GMC Shark GMS GMS Shark Di Jakarta Dan juga PPOP Jadi we're all excited Main timeout game Pastinya akan support Derrick You guys semuanya So once again Good luck to Derrick Michael Itu dulu guys Untuk kelas timeoutnya hari ini Pak dosen Gila Akhirnya bisa lah Gak terlalu rusty banget Semoga kalian enjoy Kelas hari ini And seperti biasa guys Jangan lupa untuk support channel ini Dengan mendaftar Menjadi member 20 ribu sebulan saja Kalian bisa interaksi langsung Dengan gue di discord Dan juga mendapatkan Banyak informasi Di server kita Jadi sekarang ini Kita udah 750 orang guys Bantu Agar kita bisa seribu orang guys Itu adalah goal gue Bisa seribu orang Yang di server discord gue Kalian juga Easily Akan punya teman baru Dan juga kalau kalian Pemain-pemain nanyain Kok Kemarin tuh bisa main Pemain IBL Gimana caranya Nah kalian tuh bisa juga Kalian bisa jadi member Itu karena Copy cup game Pendaftarannya itu adalah Di Di discord kita Di discord Tapi emang harus war sih guys Mafe Mafe tuh harus war Karena memang Kita semenit abis guys Slotnya 20 orang sih Biasanya slotnya Jadi cepet banget abisnya Jadi gue gak bisa guarantee juga sih Orang yang akan Mendapatkan slot Tapi kita Bulan Oktober Pertengahan Mid Oktober Kita rencananya akan Mau coba Main pick up game Di Bandung Untuk Padila Gue harus inget sih Namanya Padila pick up game Kemain gue nyebutin Time out geng Pick up game So Padila pick up game Kita rencananya Oktober Pengen ada di Bandung Citra Arena Jadi kalau kalian pengen Ikutan main Pastikan kalian daftar Jadi member juga tuh guys Biar bisa daftar nanti Di discord Karena kalau di Bandung Gue takutnya masih sepi sih Masih belum terlalu rame Selain Josie disana Mas Azali Akbar Itu doang dua Yang gue paling hafal sih Yang ada di Bandung Tapi kita rencananya Mau main di Citra Arena Dan gue pengen banget Gastarnya adalah Coach David Singleton Gue pengen ajakin Coach David Singleton Main di Padila pick up game And maybe Kok boleh Bawa Timo Bawa Firdan Maybe kok boleh Nantinya Tapi Ya itu aja sih Sedikit informasi Untuk kalian semua Yang nanyain tentang Pick up game Once again Thank you so much guys For watching Thank you so much If you sudah nonton Secara full Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And guys Thank you so much For watching And I will see you guys again Very soon Peace out everybody Thank you so much